Halo apakah kawan-kawan mempunyai masalah spesifikasi komputer dalam pengolahan data foto udara yang direkam dengan drone mau datang di Udah Wahidin channel pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana mengoptimalkan ukuran foto udara yang direkam dengan drone tanpa mengurangi kualitas informasi dari data hasil pengolahan foto foto saksikan terus video ini belum dimulai jangan lupa like komen dan subscribe untuk kawan-kawan yang sudah subscribe terima kasih Oke berikut ini adalah salah satu contoh pengolahan data dengan mengurangi ukuran kapasitas file foto udara dimana data ini direkam dengan drone Mavic 2 Pro pada ketinggian 200 meter dan dalam pengolahannya dilakukan optimalisasi ukuran foto udara sebesar 50% menghasilkan ukuran ortomosaik dengan ground surface distance adalah sepuluh koma enam cm perpiksel cukup lumayan dan informasinya cukup baik oke software yang digunakan adalah RIOT kita jalankan software ini tersedia secara gratis dan bisa di download pada browser kawan-kawan mengetik RIOT photo resize software download dan pada bagian paling atas RIOTOptimizer.com akan ditampilkan website untuk melakukan download aplikasi ini kita coba buka di rioot atau Radical image optimization tools adalah salah satu aplikasi yang didesain untuk efisiensi gambar secara optimal pada web dengan fasilitas ini kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mengurangi ukuran foto udara sehingga akan mudah diolah menggunakan computer dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi bisa langsung di download sebelumnya sudah saya download saya perlihatkan disini ada pilihan application installer kemudian portable setelah di download seperti ini seperti ini langsung di instalasi next sampai finish selanjutnya akan saya demonstrasikan bagaimana menggunakan aplikasi ini dalam rangka mengurangi kapasitas file agar bisa optimal di diolah menggunakan komputer dengan spesifikasi yang lebih rendah atau dapat mengurangi waktu pengolahan data foto udara untuk melakukan resize atau mengoptimalkan ukuran foto sebaiknya kawan-kawan siapkan folder tersendiri mengurangi ukuran foto pada folder asli sehingga backup datanya akan bisa kita simpan saya sudah siapkan beberapa foto udara yang akan kita resize ukuran file nya jika ditampilkan detail ukuran file kurang lebih 11 atau 12 MB dengan dimensi 5472 x 3648 pixel jika panel dimensi belum tersedia kalian bisa klik kanan dan pilih dimensi atau more kemudian centang dimensi pada choose detail oke selanjutnya untuk menggunakan aplikasi ini pertama terlebih dahulu di setting berapa kapasitas atau kualitas yang akan kita kurangi semakin kecil presentasi maka semakin kecil kapasitas file nya saya akan contohkan untuk mengurangi ukuran file menjadi 50% kemudian pada metadata ini hal yang paling penting seluruhnya dihilangkan centang sehingga tidak mengurangi metadata dari file yang akan kita simpan yang lain dibiarkan secara default kemudian pada icon batch di klik pada tombol add image bisa menambahkan data atau data dari folder kita pilih saja kita pilih saja add image kemudian arahkan pada folder di mana kita menyimpan data jika pilihannya adalah add image maka kita tambahkan gambar pilih secara keseluruhan kemudian open pilih lokasi penyimpanan jadi kita juga harus menyiapkan folder untuk menyimpan hasil resize ukuran kapasitas foto udara tekan tombol ok kemudian tekan tombol start hingga riot akan menjalankan fungsinya untuk mengurangi kapasitas file pada bagian status akan diinformasikan dikurangi sebesar berapa persen dengan status walking selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penampi yang terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Coba tampilkan dimension Ukuran file Menjadi lebih kecil Yaitu dari 11 atau 12 Menjadi 2 Kurang lebih 2 MB Dengan dimensi yang tetap Lihat Ini adalah Dimensi Atau ukuran file yang belum Diresize dengan Kapasitas 11 atau 12 MB Dimensinya 5472 x 3648 8 pixel Mementara setelah diresize Kapasitas file nya berkurang 2 Kurang lebih 2 MB Tetapi dimensinya tetap Sekarang kita coba bandingkan Gambar yang ketiga Ini adalah gambar Yang belum diresize Kemudian ini adalah Gambar yang sudah diresize Bukan bisa melihat Bukah berbeda atau tidak Yang sebelah kiri adalah Yang belum diresize Dan sebelah kanan adalah Hasil resize Menggunakan aplikasi Riot Setelah itu Data hasil resize Menggunakan aplikasi Aplikasi Riot Sudah bisa digunakan Untuk pengolahan data Menggunakan Magisoft Ataupun Fix 4D Mapper Saya kira demikian Tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dukung terus channel ini Like Comment Dan Subscribe Jangan lupa share Bila Bermanfaat Sampai ketemu lagi Pada video-video Saya selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam